Hai hai assalamualaikum sahabat bidan kembali lagi di YouTube channel Denisa Indonesia Buat sahabat bidan yang baru gabung di channel ini selamat datang Perkenalkan saya Hidayah Tifadila, Sarjana Terapan Kebidanan Buat sahabat bidan yang udah setia dengan channel ini, terima kasih banyak ya guys Semoga video dari kami bisa bermanfaat buat sahabat bidan semuanya Nah, sesuai judulnya, kami akan menceritakan perjalanan menjadi seorang bidan Bagaimana perjuangan menjadi seorang bidan Apa saja yang didapatkan ketika perkuliahan bidan Dan bagaimana serunya bekerja menjadi staff bidan di salah satu puskesmas di Sumatera Selatan Nah, video ini benar-benar video yang santai Gak membahas kayak materi-materi hukum atau apapun itu Yang kesannya kayak formal Tetapi ini aku benar-benar mau cerita pengalaman aku Mulai dari aku kuliah D3, aku kuliah D4 Hingga aku mendapatkan pekerjaan Sebagai staff honorer di salah satu puskesmas di Sumatera Selatan Semoga kalian enjoy dengan video ini Dan jangan di skip karena banyak cerita yang benar-benar bikin sahabat bidan menjadi terinspirasi Dan membuat sahabat bidan untuk lebih sempat menjadi bidan di Indonesia Oke, mari kita ke video Oke, untuk memulai cerita ini Aku akan menceritakan Dimana aku pertama kali mengambil kuliah kebidanan Jadi dulu Aku mengambil D3 kebidanan di stikers Muhammadiyah Palembang Buat sahabat bidan yang belum tahu Dimana sih stikers Muhammadiyah Palembang dan seperti apa Aku kasih lihat gambarnya ya Taraaa Ini dia kampusku waktu D3 Jadi D3 kebidanan di stikers Muhammadiyah Palembang ini Telah terakreditasi Ah, yeay Stikers Muhammadiyah Palembang juga telah berubah nama Menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang Buat adek-adek yang sekarang lagi SMA atau SMK Yang berniat untuk kuliah di IGES Muhammadiyah Palembang Bisa tanya-tanya di kolom komentar Insyaallah Aku akan menjawab pertanyaan kalian Seputar Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang Tahun 2014 Saya memasuki dunia perkuliahan Nah, disini ada cerita yang sangat lucu Jadi dulu itu kan ketika kita SMA Pasti kita membayangkan kita akan kuliah di universitas yang besar Terus orangnya banyak, ramai, dan segala macam Nah, waktu meninjakan ngerti pertama Di stikers Muhammadiyah Palembang Itu heran Jujur kayak sekolah Jadi sekolahnya itu bertingkat Padahal dari namanya sendiri memang sekolah tinggi ilmu kesehatan Jadi tidak ada yang salah Memang ekspektasinya ketika Taman SMA Melanjutkan di suatu universitas Atau suatu perguruan tinggi yang gedungnya besar Terus tempatnya yang luas Dan segala macam Terus pertama mendaftarkan diri Dan Alhamdulillah diterima Di stikers Muhammadiyah Palembang Lanjut mengikuti segala Prosesi atau Kayak kalau di kampus-kampus negeri Yaitu OSPEC Tetapi kalau di stikers Muhammadiyah Palembang Yaitu P2KK Program Pengenalan Kampus Nah, setelah itu selesai Peraturan di stikers Muhammadiyah Palembang Mahasiswa kebidanan D3 kebidanan D3 keperawatan Itu wajib tinggal di asrama Selama 3 tahun Atau selama mengikuti perkuliahan Di stikers Muhammadiyah Palembang Jadi untuk prodi yang lain Boleh tinggal di asrama Tetapi yang diwajibkan Hanya D3 kebidanan Dan D3 keperawatan Nah, kalian bisa bayangin kan Dalam suatu asrama itu Terdapat Cowok sama cewek Maksudnya Dalam lingkungan asrama itu Terdapat cowok dan cewek Dan Alhamdulillah Di stikers Muhammadiyah Palembang itu Untuk asramanya Bener-bener yang kayak Nyaman, senyaman-nyamannya gitu guys Memang dipersiapkan Untuk mahasiswa Mengikuti perkuliahan Dengan nyaman Dengan fokus Dan tidak mengerjakan Kayak Gak perlu nyuci baju Karena ada laundry Gak perlu beli makan Karena makannya sudah disediain Terus ruangan ber-AC Terus ada klinik servis Setiap hari Dan lain-lain Semua fasilitas itu Memang disediakan oleh pihak Asrama dari stikers Muhammadiyah Palembang Jadi buat adek-adek SMA yang mau melanjutkan kuliah Ke stikers Muhammadiyah Palembang Bisa banget Nanya ke aku Tulis di kolom komentar Insya Allah aku akan jawab semua pertanyaannya Oke Masuk ke dunia perkuliahan Jadi untuk semester 1 Belum dapatkan perkuliahan yang menjurus ke kebidanaan Tetapi masih untuk kesehatan yang mendasar Seperti mempelajari biologi dasar Terus mempelajari keterapilan dasar kebidanaan Mempelajari bahasa Indonesia PPKN Mempelajari sejarah bidan Mempelajari etika-etika bidan Dan hal-hal yang mendasar dari kuliah kebidanaan Jadi belum diberikan materi Seperti menyuntik Atau memasangkan impus Itu belum benar Jadi kalian pasti pernah kan Kayak kita itu Setelah kita di asrama Terus kita pulang ke rumah kita Terus kayak udah langsung ditanyain sama tetangga Terus atau keluarga Nih nih bidan Mahasiswa bidan Pasti udah bisa nyuntik Atau udah bisa bantu lahiran Atau udah bisa apa-apa Padahal kan kita masih semester 1 coy Baratkan ke Aku belum dapet materi itu Kayak gitu kan Nah itu yang aku rasain Jadi Waktu aku libur semester 1 Terus pulang Ketemu keluarga aku Ketemu keluarga besar aku Waktu lebaran Itu kayak bener-bener memang Wah Mahasiswa bidan Kayak gitu kan Udah bisa nyuntik belum? Udah bisa ini belum? Gimana? Takut gak? Bantu lahiran? Terus aku cuma jawab Aku baru saja sesatu Baru belajar ini-ini Oh ternyata belum ya Belajarin ini Nah jadi Ya emang kayak gitu Menjadi seorang bidan itu Kita baru saja Mendapatkan materi semester 1 Udah dianggap Menjadi seorang bidan Apalagi kalau kita Memang telah Wisuda Pasti kita lebih Diperhatikan oleh masyarakat Karena memang Profesi kita itu Bukan profesi yang bisa Lepas-pasang Atau bisa kayak Setelah bekerja Kayak dilepas Profesi bidannya itu gak bisa Karena menurut aku Buat sahabat bidannya Ini buat adik-adik yang Memutuskan Ingin Aku Pengen kuliah bidan Aku Ingin menjadi bidan Nah Untuk pertama Yang harus ditanamkan Yaitu Tekad yang kuat Kesabaran yang lebih Empati yang lebih tinggi Karena apa? Karena menjadi seorang bidan itu Kita tidak bisa Melepaskan Kaitan Antara profesi bidan Dengan Kehidupan kita Tidak seperti profesi-profesi Yang lain Yang ketika dia Pulang ke rumah Atau ketika dia Lepas Mengakukan tugas Itu tidak dipandang Profesinya Tetapi kalau bidan Dimanapun kita berada Kayak Walaupun itu di jalan Ketika ada salah satu orang Yang mengenali kita Kalau kita bidan Itu kayak Sudah berubah Pandangan mereka Jadi Sebagaimana Kita harus bisa Menjaga Wibawa kita Sebagai seorang bidan Oke Lanjut ke yang Semester 2 Semester 3 Jadi semester 2 Semester 3 itu Perkulihannya Hampir sama Yaitu Keterampilan dasar Perawatan Kebidanan Jadi Nah ini Mulai nih Mulai mempelajari Bagaimana cara Menuntik Bagaimana cara Memasakkan impus Bagaimana cara Memasangkan katheter Dan tindakan-tindakan lainnya Nah disini Mulai kita Melakukan praktik Tetapi praktik disini Ketika yang saya alami Itu praktik Melakukan tindakan Ke sesama teman Jadi misalnya Ada Praktikum Menyuntik Jadi kita mencari pasangan Atau mencari Partner Untuk kita melakukan Praktik Menyuntik Jadi Menyuntiknya Kepada teman Nah selain itu Ada juga Pemasangan impus Pemasangan katheter Pemasangan NGT Dan beberapa Tindakan lainnya Yang masih menjadi Dasar-dasar Dari Tindakan kebidanan Oke Masuk ke Semester 4 ya Semester 4 ini Kita sudah memasuki Yang namanya Mata kuliah Asuhan kebidanan Jadi pada Semester ini Memang benar-benar Untuk perkuliahan Keinti Dari kebidanan Jadi dari asuhan Kebidanan ini Terdapat beberapa Mata kuliah lagi Yaitu Asuhan kehamilan Asuhan persalinan Asuhan neonatus Dan bayi baru lahir Asuhan kebidanan nipas Dan Kesehatan reproduksi Nah Jadi beberapa materi ini Memang materi inti Dari perkuliahan kebidanan Kayak benar-benar Kayak benar-benar itu tuh Waktunya kita untuk Mengeksplore Kemampuan kita Untuk menjadi Seorang bidan Karena Ketika Kita diterjunkan Ke lapangan Untuk praktikum BPM Atau rumah sakit Atau puskesmas Itu bukan tempat kita Lagi untuk Belajar Tetapi Tempat untuk Aplikasi ya Selama kita belajar Di kampus Jangan sampai Sahabat bidan itu Baru mau belajar Ketika Di lahan Karena apa Karena di lahan itu Kita benar-benar Melakukan tindakan itu Ke pasien Dan jangan sampai Tindakan yang kita Lakukan itu Mengalami Kesalahan Karena apa Yang dirugikan Bukan hanya kita Sebagai mahasiswa Tetapi Sang pasien Sebagai klien kita Seperti itu guys Jadi Nah Di semester 4 ini juga Yang paling seru itu Kita sudah mulai Praktik kerja lapangan Nah Kemarin itu Aku dapatnya Langsung ke BPM Jadi Di BPM itu Dapatnya 3 minggu Nah Di sana itu Belum diberikan Kepercayaan Kayak Melakukan Tindakan dengan Sendiri Tetapi masih dibimbing Sama ibu bidan Yang Punya BPM Nah Di sana juga Ketemu beberapa Teman Dari kampus-kampus lain Sehingga Memudahkan Untuk Beradaptasi Jadi Tidak Apa ya Tidak Canggung Dengan yang Punya Atau ibu Pembimbing lahan Seperti itu guys Nah Di semester 4 inilah Kita sebagai mahasiswa Bidan Mendapatkan banyak Kesempatan Untuk Praktik-praktik Di Klinik Rumah Sakit Dan Puskesmas Jadi Selama Ter-4 Dari Mulai Semester 3 Akhir Dan Semester 4 Sudah diberikan Untuk Praktikum Di lahan Selama Praktikum di lahan Itu Ada lagi Cerita yang menarik Ya guys Nah ini Cerita jujur Dari aku ya Yang bener-bener Aku rasain Aku gak tau Sahabat bidan lain Ngerasain apa enggak Ini Yang bener-bener Aku rasain Ketika Praktik lapangan itu Apa yang dilakukan itu Kayak semuanya Salah loh guys Kayak yang Kamu itu Kamu itu Mahasiswa gitu loh Pokoknya Apa yang kamu lakukan itu Salah Terus Yang bikin capeknya lagi Senior itu Kadang kita itu kan Lagi ngelakuin sesuatu Tapi Nama kita dipanggil Apalagi kalian Yang Kayak akrab banget Sama senior itu Pasti kalian tuh Sering banget dipanggil Kayak Deh pasangin pus Deh TTV Deh bla 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 Deh antar pasien Deh ini Segala macem Kayak yang Ya ampun kak Tangan aku ini kayak Cuman dua Terus badan aku ini Cuman satu Aku gak bisa ngelakuin Semuanya Kayak gitu loh Sampai aku yang kayak Bener-bener aku pernah Nangis Di toilet Karena aku udah ngerasa Kayak Apun aku tuh cakek banget Terus Jadwal dinasnya itu tuh Kalo mahasiswa Ini bukan pekerja ya Kalo misalnya pekerja itu kayak Pagi-pagi Siang-siang Atau malem-malem Kalo jadi mahasiswa bidan tuh kayak Waktu di asrama itu kayak Cuman mengerjain tugas Terus tidur Mengerjain tugas Terus tidur Nah Itulah kenapa aku di kuliah D3 kebidanan itu Paling jarang banget Main keluar Karena Gak tau Aku tuh Tipe orang yang memang Kalo misalnya Banyak Tugas Atau banyak Aku tuh Apa ya Gak fokus buat main gitu loh Makanya aku Waktu D3 kebidanan Memang Dikategorikan orang yang Jarang banget Keluar Atau jarang banget Kayak nge-mall Atau jalan-jalan tuh jangan banget Karena Ya sayang aja gitu loh Uang Orang tua aku Udah keluar banyak Terus aku takut nanti Pas kuliah aku Gak lulus Di waktu yang tepat Kayak gitu kan Karena kan D3 Hanya diberikan waktu 3 tahun Ketika Lewat Ya Selesai Kayak gitu kan Jadi kita yang Semester 5 dan semester 6 Jadi semester 5 Dan semester 6 ini Lebih memfokuskan Ke pengurusan skripsi Tetapi kalau di program D3 Khususnya di kampus KUS Di Kesemua Madya Palembang Waktu itu menerapkan tugas akhirnya itu LTA Jadi LTA itu laporan tugas akhir Jadi laporan tugas akhir ini Apa sih yang diminta dari laporan ini Kami sebagai mahasiswa Mencari satu orang Yang memang dalam program hamil Setelah itu kami mengobservasi Dan memberikan Seperti kayak Intervensi Apa itu Program untuk menaikkan HB Atau untuk Menurunkan tingkat stres Atau kecemasan Pokoknya Di laporan LTA itu Kita harus memberikan satu intervensi Yang intervensi ini Kita buat Observasinya Nah dari intervensi yang kita berikan Kita harus mengobservasi nih Kira-kira Intervensi kita itu Berhasil atau tidak Jadi berhasil atau tidaknya itu Sangat tidak mempengaruhi Hasil kita di ujian akhir ya Tetapi Bagaimana proses kita Dan bagaimana Kita menjelaskan Bahwa penelitian itu Benar-benar kita lakukan Seperti itu guys Setelah semester 5 Dan semester 6 Berjalan dengan Melancar Ujian proposal Setelah itu ujian akhir LTA Lanjut ke Ujian-ujian yang Lainnya Seperti kalau di Seti kesemua Madiapalembang itu Ada ujian membaca Al-Quran Terus ada ujian OSCE Nah itu juga dijalani Salah satu syarat Untuk Menjadi lulusan Seti kesemua Madiapalembang Oke Sudah nih D3 nya udah selesai Terus Sudah kan Masih ada satu tahap lagi guys Untuk menjadi bidan Yaitu Harus lulus Uji kompetensi bidan Nah ini sih yang paling Kayak Banyak banget Teman-teman aku yang Kayak Vakum Menjadi bidan Karena dia gak lulus Uji kompetensi bidan Nah Alhamdulillah Kampusku itu Ngasih Program Untuk mahasisunya Mendapatkan TO Di kampus Diberi kesempatan Untuk Mengikuti Tryout Ukom bidan Dan mendatangkan Guru yang khusus Atau dosen yang khusus Untuk Memberikan Pembelajaran Tentang soal Ukom bidan Nah waktu itu Kalau gak salah ya Kalau gak salah Pada tahun 2002 Kampusku Yang stikes Mama di Apalembang Itu Dengan lulusan Terbanyak nomor 2 Di Sumatera Selatan Dan Alhamdulillah Banget Menurut aku Memang Stikes itu Sangat Memberikan perhatian Yang khusus Dengan mahasiswanya Oke Setelah itu Dari Selesai Nah udah kan Kayak Semuanya udah selesai Terus aku udah Mendapatkan STR Udah lulus Ukom juga Aku Memutuskan Dan meminta izin Sama orang tuaku Untuk lanjut D4 Di Universitas Asia Yogyakarta Yeay Kayak Aku waktu itu tuh Aku bilang gitu kan Kayak Yaudah Gak apa Kalo di luar kota Kayak itu Dan Alhamdulillah Aku diterima Di Universitas Asia Yogyakarta Ini buat Yang belum tahu Universitas Asia Yogyakarta Seperti apa Aku tampilin ya Nah Jadi ini Kapus Universitas Asia Yogyakarta Dan Alhamdulillah Aku bisa Kayak Ngerasain Mahasiswa Atau Kayak Yang bener-bener Apa ya Kayak Ya mahasiswa Yang gak asrama Ngetos Terus bisa Luar Bisa Jangan-jangan Malam Nah Tetapi Guys Sumpah Di kampus Asia ini Kita kan Melanjutkan dalam waktu Satu tahun nih Di sana Kalian bayangin ya Dalam waktu Satu tahun itu Itu Semua Program Perkuliahan itu Dilakukan Mulai dari kita Kuliah biasa Terus Praktik Kelahan Lanjut lagi Menyusun Proposal Dan Melakukan skripsi Jadi Skripsi itu Sudah dimulai Di Perkuliahan Bulan ke Tiga Jadi bulan ketiga itu Kita Sudah diminta Untuk Mengajukan Judul skripsi Nah Kebanyakan Waktu itu Aku belum pernah Mendapatkan Karya tulis ilmiah Karena Waktu D3 Memang Kami itu Melakukan Tugas akhirnya Laporan Tugas Akhir Atau LTA Tetapi Memang Ada beberapa Kata kuliah Yang membahas Statistika Kesehatan Kayak gitu Guys Jadi Alhamdulillah Sudah kuliah Di sana Dan Kenapa Aku pilih ICA Yogyakarta ini Karena Dari akreditasinya Mereka Telah Mendapatkan Akreditasi A Yeay Jadi Untuk D4 Buat Sahabat Bidan Yang Dari D3 Mau lanjut D4 Kalian Mungkin Bisa Mencoba Mendaptar Di Universitas ICA Yogyakarta Karena Jujur Ini Kampus Kayak Yang Dosen Dosen Baik Fasilitasnya Luar Biasa Lengkap Banget Mulai Dari Lab Segala Macam Gak Ada Kekurangan Terus Program Program Untuk Kayak Menghususkan Keprogram Perempuan Dan Emansipasi Wanita Itu Bener Banget Itu Karena Memang Salah Satu Wujud Dari Emansipasi Wanita Yaitu Rektor Nya Adalah Wanita Jadi Memang Universitas ICA Itu Memang Universitas Emansipasi Wanita Banget Cocok Buat Bidan Bidan Untuk Melanjutkan Disana Nah Disana Kan Padat Banget Jadi Waktu Satu Tahun Itu Bener Full Banget Mulai Dari Perkuliahan Praktik Lahan Segala Macam Skripsi Sampir Berjalan Nah Untuk Perkuliahannya Sendiri Di Universitas ICA Itu Berbeda Dengan D3 Kebidanan Jadi Pasti Sahabat Bidan Juga Kaya Bertanya Mau Melanjutkan Kuliah D4 Itu Bedanya Apa Dengan D3 Pasti Ada Kan Yang Bertanya Kayak Gitu Jadi Untuk D3 Itu Lebih Menekankan Di Pelayanan Kayak Kita Memberikan Pelayanan Pemasangan Infus Pemasangan Kateter Pemasangan Segala Macem Memberikan Asuhan Kebidanan Asuhan Eh Semua Yang Berupa Pelayanan Tetapi Untuk Yang D4 Kebidanan Ini Itu Berbeda Disini Lebih Menekankan Bagaimana Menjadi Pemimpin Seorang Bidan Jadi Kayak Lebih Tinggi Sedikit Diatas Dari D3 Kebidanan Nah Disini Mendapatkan Perkuliahan Bagaimana Menyusun KRS Perkuliahan Bagaimana Memberikan Materi-materi Pembelajaran Menarik Menarik Untuk Mahasiswa Bidan Bagaimana Menjadikan Seorang Bidan Itu Menjadi Preseptor Dan mentor Di lahan Jadi Itu Si Yang Benar-benar Membedakan Antara D3 Dan D4 Jadi Gak 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 Yang Sia-sia Guys Jadi Walaupun Kita D3 Atau Mau Kita D4 D3 Itu Memang Benar-benar Ada Kayak Perbedaan Gitu Ya Jadi Perbedaan Tugas Dan Wernah Kayak Gitu Nah Jadi Jujur Aku Banyak Banget Kayak Mendapatkan Ilmu Terbaru Di Dunia Kebidanan Dan Pertama Kali Aku Menyinjakan Di Universitas Aisyah Itu Atau Unisa Benar Aku Orang Yang Gak Tau Apa Apa Gitu Loh Guys Kayak Ya Ampun Ilmu Yang Aku Dapet Itu Kayaknya Udah Lama Banget Padahal Aku Kayak Apa Yang Minggu Perkulian Itu Kayak Kurang Lebih Satu Tahun Jadi Aku Kerja Dulu Tapi Bukan Aku Kerja Dulu Dari D3 Aku Kerja Satu Tahun Terus Aku Putus Untuk Lanjutkan Di D4 Ilmu Aku Kayak Jauh Banget Di Belakang Gitu Loh Guys Memang Ilmu Terbaru Itu Banyak Banget Di Sana Dan Yang Bikin Aku Senang Di Sana Itu Kayak Dosen Itu Tidak Ada Sama Sekali Yang Yang Apa Ya Kayak Pokoknya Mereka Itu Menganggap Bahwa Mahasiswa Itu Adalah Rekan Rekan Diskusi Mahasiswa Itu Adalah Rekan Selama Bidan Jadi Tidak Ada Kesenjangan Antara Mahasiswa Dan Dosen Jadi Kita Juga Mahasiswa Sangat Akrab Sekali Untuk Menanyakan Sesuatu Tetapi Dalam Tetap Dalam Koridor Memberikan Apa Ya Keseganan Pada Dosen Tidak Takut Tapi Segan Itu Benar Benar Kayak Kamu Kuliah Masuknya Jam 6 Bisa Bisa Kuliah Kuliah Itu Kayak Jam 10 Atau Jam 8 Malam Karena Di Beberapa Perkuliahan Itu Ada Dokter Spesialis Objin Yang Mengajar Nah Biasanya Dokter Ini Memang Mengambil Jam Jam Yang Ketika Dia Pulang Dari Rumah Sakit Jadi Memang Kayak Jam 8 Atau Jam 9 Jam 10 Kayak Gitu Tapi Paling Mentok Jam 10 Udah Malam Yang Pernah Aku Alamin Nah Setelah Itu Kalau Di D4 Ini Kayak Yang Bener Bener Kamu Harus Bisa Mengeksplore Kalau Di D3 Itu Kayak Pengaplikasian Tapi Kalau Di D4 Ini Lebih Mengeksplore Kemampuan Kita Menjadi Seorang Bidan Jadi Di D4 Diposisikan Bahwa Kamu Sudah Menjadi Bidan Dan Apa Inovasi Yang Bisa Kamu Berikan Terus Kamu Mau Fokus Kemana Atau Kamu Mau Fokus Ke Pendidikan Di Klinik Atau Mau Fokus Di Pendidikan Di Akademi Jadi Kayak Gitu Guys Tetapi Untuk Di Prodiku Sendiri Jadi Prodiku Itu Program Sarjana Terapan Jadi Memang Tidak Membatasi Untuk Menjadi Pendidik Klinik Atau Pendidik Di Akademi Tapi Bisa Keduanya Nah Jadi Di Perkuliahan Itu Bener Bener Kayak Pernah Mendapatkan Praktikum Real Teaching Mengajar Di Ruangan Pada Praktikum Di D4 Kebidanan Itu Bener Bener Kayak Yang Memang Setingkat Lebih Tinggi Dibanding D3 Jadi Praktikum Tidak Lagi Memasangkan Atau Memberikan Tetapi Lebih Kepengawasan Bagaimana Mahasiswi Akademik Atau Mahasiswi Magang Di Lahan Itu Bener Mendapatkan Pebelajaran Dimana Mereka Pakat Lapangan Jadi Yang Yang Paling Aku Berkesan Di hidup Aku Jadi Di D4 Aku Mendapat Praktikum Menjadi Seorang Dosen Yang Mengajar Terus Menjelaskan Sesuatu Kayak Gitu Aku memang Orangnya Yang Tipikal Memang Suka Kayak Gitu Kan Untuk Memberikan Informasi Informasi Yang Aku Dapetin Kayak Itu Nah Jadi Ada Mata Kuliah Mata Kuliah Ini Memberikan Tugas Untuk Praktikum Real Teaching Jadi Praktikum Real Teaching Ini Menajar Di Ruang Kelas Yang Telah Dikondisikan Materinya Terus Dikondisikan Juga Waktunya Diberi Waktu Nah Setelah Itu Kayak Bener-bener Kalian Mengeksplore Kemampuan Kalian Setingkat Lebih Kayak Gitu Yang Kemarin Itu Waktu D3 Praktikum Kepelayanan Kalau Ini Praktikum Kepelayanan Lebih Ke Menjelaskan Jadi Dosen Untuk Mahasiswa Yang Akan Turun Ke Pelayanan Kayak Gitu Yang Kayak Masya Allah Kayak Gitu Kan Memang Kayak Wah Aku Seneng Banget Nah Setelah Itu Alhamdulillah Semua Lancar Nah Selanjutnya Satu Lagi Praktikum Di Lahan Jadi Praktikum Di Lahan Itu Di Unisa Sendiri Itu Hanya Satu Kali Selama Kurang Lebih Tiga Minggu Juga Jadi Selama Tiga Minggu Itu Praktikum Di Lahan Tetapi Tidak Menjadi Seorang Bidan Yang Melakukan Pelayanan Tetapi Menjadi Seorang CI Nah Disini Tugasnya Memberikan Pembelajaran Kepada Mahasiswi Yang Lagi Magang Di Sana Kalau Kemarin Aku Dapat Mahasiswi Dari SMK Kesehatan Bantul Kalau Nggak Salah Jadi Aku Memberikan Pembelajaran Kepada Siswa SMK Bantul Nah Setelah itu Nah Setelah Itu Memberikan Kayak Ujian Juga Ujian Praktik Lahan Tetapi Saya Itu Sebagai CI Tetapi Tetap Dingelai Sama CI Aslinya Jadi CI Asli Saya Sebagai Calon CI Dan Mahasiswi Jadi CI Ini Menilai Saya Apakah Saya Ini Bisa Membimbing Dan Apakah Cara Saya Membimbing Itu Memang Sesuai Dengan Yang Diharapkan Didaptar Tilih Dari Kampus UNISA Dan ya Alhamdulillah Semuanya Lancar Terus Dapat Nilai Yang Bagus Juga Kemarin Itu Aku Dapet Di Puskesmas Bambang Lipuro Itu Di Di Daerah Bantul Dan Masya Allah Itu Bener Senior Senior Baik Baik Banget Gak Pernah Kayak Yang Pokoknya Menerima Aku Dan Teman Temanku Itu Dengan Yang Tangan Terbuka Banget Gitu Semua Tindakan Tindakan Dikasih Terus Pembelajaran Yang Terbaru Yang Ada Di Puskesmas Itu Dikasih Jadi Bener Wow Thank you Puskesmas Bambang Lipuro Kan Udah Selesai Tinggal Terfokus Untuk Skripsi Jadi Jujur Aku Kemarin Bener Bener Skripsian Aku Bener Bener Agak Berat Sedikit Dibanding Teman Teman Lain Karena Memang Aku Itu Mengambilnya Di SMA Atau Man Aku Mengambilnya Di Madrasa Alian Negeri Jadi Otomatis Harus Menyesuaikan Waktu Dari Sekolah Tersebut Jadi Kayak Itu Dan Alhamdulillah Kemarin Itu Untuk Skripsinya Memang Agak Berat Sedikit Tapi Bisa Lulus Dengan Waktu Yang Tepat Gitu Guys Tidak Kekurangan Waktu Atau Kayak Molor Gitu Nggak Alhamdulillah Nah Untuk Selanjutnya Itu Apa lagi Kayak Yaudah Udah Nih Udah Lulus Proposal Kayak Udah Itu Ujian Skripsi Udah Lewat Selanjutnya Itu Kalau Di Unisa Itu Ada Ujian Al-Quran Baca Al-Quran Ujian Ujian OSC Nah Itu Juga Salah Satu Syarat Untuk Kelulusan Setelah Semuanya Lulus Maka Mendapat Deh Kelulusan Yaitu Wisuda Yaitu Alhamdulillah Disana Jadi Memang Dari Seluruh Indonesia Itu Banyak Yang Kuliah Di Jogja Itulah Kenapa Aku Bener-bener Excited Banget Waktu Kuliah Disana Karena Jujur Aku Suka Banyak Ketemu Orang-orang Baru Jadi Waktu Di Unisa Itu Kan Di Satu Kelas Besarnya Itu Ada Sekitar 70 Orang Dibagi Menjadi Lima Kelas Aku Mendapat Kelas F F Itu Dibagi Menjadi Lima Kelas Kecil Yaitu Aku Mendapat Kelas F Jadi Kalian Kebayangkan Dari 70 Orang Itu Dari Berbagai Daerah Jakarta Sulawesi Sumatera Barat Sumatera Sultan Segala Macem Maluku NTB Pokoknya Segala Macem Jadi Kebayangkan Kalian Belajar Bener-bener Yang Orang Baru Kenal Banget Bukan Hanya Baru Kenal Dalam Artian Baru Kenal Tetapi Kebudayanya Terus Karakter Orang-orangnya Itu Bener-bener Berubah Dengan Kalian Kuliah Di Luar Kota Nah Setelah Itu Setelah Sudah Terus Mengurus STR STR Itu Aku Sudah Mengurus STR Perubahan Level Atau Kenaikan Level Dari D3 Ke D4 Jadi Untuk Perubahan STR Insya Allah Nanti Aku Bikin Videonya Tutorial Perubahan STR Kenaikan D3 Ke D4 Insya Allah Aku Bikin Videonya Setelah Aku Lulus D4 Terus Pulang Aku Ke Sumatera Selatan Khususnya Ke Indralaya Oganilir Aku Memasukkan Lamaran Salah 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 Pus Kes Mas Di Indralaya Dan Alhamdulillah Diterima Nah Disini Aku Sudah Memasuki Sekitar Satu Tahun Bekerja Disini Sebagai Staff Honorer Nah Disini Aku Bener Bener Kayak Mendapatkan Apa Ya Apa Yang Aku Dapetin Di Perkulian Itu Ternyata Bener Bener Berguna Ketika Aku Bekerja Jadi Aku Mendapatkan Program Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak Yaitu Kelas Hamil Turun Kos Yandu Terus Itu Pemberian Pemberian Informasi Seperti Kayak Sekarang Kehamilan Pada Masa Pandemi Dan Lain Lain Jadi Memang Teraplikasikan Dengan Baik Nah Pasti Kalian Bingung Kenapa Tidak Cari Kerja Di Rumah Sakit Atau Di Mana Karena Jujur Memang Orangtuaku Belum Membolehkan Aku Untuk Kerja Di Luar Karena Masa Pandemi Juga Mereka Khawatir Sama Kesehatan Aku Nah Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Disini Aku Membuka Praktik Aku Sendiri Dan Alhamdulillah Ada Beberapa Orang Yang Datang Untuk Sahabat Bidan Semua Jangan Sampai Ketika Kalian Tidak Mendapatkan Pekerjaan Kayak Di Rumah Sakit Atau Di BPM Atau Di Klinik Atau Di Puskesmas Itu Membuat Kalian Berhenti Untuk Menjadi Bidan Jangan Ya Karena Kalian Bisa Mengurus Mengurus Untuk Pembuatan BPM Atau Mengurus Baby Span Massage Atau Penatal Janto Yoga Semua Yang Berhubungan Dengan Kebidanan Kalian Itu Bisa Melakukannya Hanya Saja Kalian Harus Benar-benar Berusaha Lebih Untuk Dalam Pengurusan Cerat Ijin Dan Segala Macamnya Dengan Bekerja Di Puskesmas Ini Juga Kalian Itu Bisa Mendapat Kesempatan Untuk Lebih Mengetahui Suatu Komunitas Guys Ini Yang Benar-benar Aku Rasain Nah Kalian Kan Sudah Mengenal Komunitas Di Sana Dan Apa Sih Kebutuhan Mereka Bagaimana Perlaku Mereka Karakter Mereka Jadi Tidak Perlu Untuk Menyesuaikan Karena Kalian Sudah Kenal Dengan Komunitas DPR Tersebut Puskesan Aku Buat Sahabat Bidang Atau Adek Adek Yang Sekarang Di Bangku SMA Atau SMK Yang Mau Adek Adek Harus Menanamkan Tekad Bahwa Kalian Itu Memiliki Kesabaran Yang Lebih Karena Apa Menjadi Seorang Bidang Itu Bukan Profesi Yang Bisa Dilepas Pasang Tetapi Ketika Kalian Memutuskan Untuk Mengambil Jurusan Bidang Kalian Harus Tahu Apa Konsekuensinya Terus Kalian Harus Tahu Bagaimana Kehidupan Kehidupan Bidang Bagaimana Kerasnya Tekanan Menjadi Seorang Bidang Itu Kalian Harus Sudah Menanamkan Dalam Diri Bahwa Aku Kuah Dan Insyaallah Aku Bisa Melewatin Semuanya Karena Jujur Ya Guys Banyak Sekali Orang Yang Terputus Di Tengah Jalan Jadi Ada Beberapa Yang Kuliah Kebidangan Itu Permintaan Dari Orang Tua Mungkin Dari Sahabat Bidang Yang Nonton Ada Yang Mengambil Jurusan Bidang Itu Karena Permintaan Orang Tua Atau Permintaan Siapa Yang Bukan Dari Hati Kalian Sendiri Yang Ini Harus Hati Hati Karena Ketika Kalian Kuliah Kuliah Dengan Tuntutan Permintaan Orang Tua Maka Kalian Pasti Benar Benar Berat Untuk Melewatinya Nah Sebelum Kalian Kuliah Itu Sudah Berat Terus Masuk Bidan Lebih Berat Lagi Dari Itu Jadi Double Gitu Loh Guys Apa Ya Double Gitu Loh Tekanan Kalian Maka Dari Itu Ketika Kalian Memang Kuliah Di Jurusan Bidan Tetapi Itu Jurusan Permintaan Orang Tua Kalian Kalian Harus Mengambil Hikmahnya Apa sih Hikmahnya Karena Apa Jujur Aku Juga Baru Mendapatkan Kayak Hikmah Dari Mendapatkan Hikmah Dari Kuliah Bidan Itu Ketika Bekerja Karena Ketika Bekerja Itu Banyak Privilege Dari Bidan Pokoknya Di Masyarakat Itu Banyak Terus Mendapat Perhatian Lebih Pokoknya Mungkin Sahabat Bidan Yang Nonton Ini Ada Yang Mengalami Seperti Aku Jadi Kayak Mendapatkan Banyak Kesempatan Untuk Dilingkungan Masyarakat Segitu Video Dari Aku Ya Guys Kayaknya Ini Udah Panjang Banget Durasinya Semoga Kalian Enjoy Dengan Video Ini Like Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Dari Seputaran D3 Pemidanan Aku Di Ikes Memadiyah Kalembang Atau Sekarang Ikes Memadiyah Kalembang Di Universitas IC Yogyakarta Mengambil D4 Serta Pekerjaan Aku Di Salah Satu Staff Business Di Obamilir Sumatera Selatan Jadi Insyaallah Akan Aku Jawab Pertanyaan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Share Ke Sahabat Bidan Lain Jika Memang Ini Bermanfaat Untuk Subscribe Agar Kita Bisa Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima kasih Banyak Ya Guys Sudah Menonton Sampai Sini Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh